Intro Seperti inilah situasi di jalan menuju posko utama penambulangan korban erupsi Gunung Sinabung. Sudah sejak pagi warga masyarakat menantikan kedatangan Presiden SBY. Menjelang pukul 1 siang, Presiden RI dan rombongan tiba di lokasi. Di posko utama ini, Presiden SBY akan mendengarkan laporan perihal perkembangan situasi bencana erupsi Gunung Sinabung dari pejabat terkait sekaligus memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memintakan bimbingan arahan terkait dengan penanganan Sinabung. Apa yang harus kami lakukan di tingkat pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan apa yang harus kami lakukan di perintah Kepadaan Taruh. Pak Presiden yang kami hormati, pada tanggal 15 September 2013 terjadi erupsi di Gunung Sinabung dan ini berlangsung sampai tanggal 29 September 2013. Di sini ada pengungsi sebanyak 12.005 orang dengan kakam 415 dan 4 pos pengungsian. Volkanologi menetapkan status siaga level 3 dan merekomendasikan radius 3 km dengan 4 desa, yaitu bakrah, simacem, sukameriah, dan mardinding harus diungsikan. Dan pada tanggal 15 November 2013 dengan meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung, Volkanologi merekomendasikan radius 3 km yaitu 9 desa, masuk burukunayan, masuk laukawar untuk segera diungsikan. Dalam arahannya, Presiden SBY berharap semua permasalahan yang ada agar dirumuskan untuk mendapatkan solusi terbaik dan saat keputusan ditetapkan oleh Presiden harus dapat dilaksanakan dengan baik pula. Sebelum berangkat ke Sumatera Utara, khususnya ke Kapan Cahe ini, saya sudah memiliki konsep solusi dan kebijakan dan insya Allah besok pagi akan saya tetapkan sebagai solusi dan kebijakan untuk mengatasi dampak irupsi Gunung Sinabung. Mengapa besok saya masih akan meninjur sore hari ini, kondisi yang real di lapangan, tentu berinteraksi dengan saudara-saudara kita, utamanya yang berada di penampungan. Kemudian nanti malam, saya mengundang Pak Gubernur, Pak Bupati, dan pejabat daerah terkait untuk bersama-sama kami yang dari pusat melaksanakan pembahasan lanjutan dengan tujuan di samping yang telah dipaparkan tadi, saya ingin konfirmasi, misalnya penentapan tempat relokasi, harus pasti. Demikian juga bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang berganggu mata pencaharianya, harus tepat datanya, dan sebagainya. Saya sebagai presiden meletapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, tetapi implementasinya daerah. Jadi kalau pusat sudah meletapkan kebijakan, menyiapkan anggaran, membantu misalkan mencarikan lahan, barangkali sulit didapatkan oleh Gubernur atau Bupati, maka pesan saya, instruksi saya, setelah itu melaksanakan semua proses dengan sebaik-baiknya. Sambil memberikan penjelasan kepada masyarakat apa langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan kemudian kalau kerjasamanya baik, kolaborasinya baik, maka solusi dan kebijakan ini akan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Itulah para titik sekarang yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau empat hal yang utama tadi, menjaga keselamatan jiwa, bantuan dan pelayanan saudara kita yang ada di penampungan, bantuan kepada saudara-saudara kita sayang kehilangan mata pencarian dan mengalami kerusakan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan, dan kemudian proses membuat hunian tetap di tempat relokasi dengan proses agak huntara menuju hunian tetap. Itulah tujuan saya berkunjung ke Kaban Jahe kali ini bersama rombongan, dan saya minta para menteri terkait, sementara kita berada di sini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk koordinasi usat dengan daerah, sebab besok setelah saya putuskan, kebijakan kita, solusi kita, saya berharap tidak ada lagi masalah-masalah yang berkentangan dengan itu. Kalau ada masalah, nanti malam kita bicarakan. Setelah saya putuskan, jalankan. Begitu manajemen pemerintahan, dan mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah ini untuk saudara-saudara kita. Saya tidak tahu keempatnya nanti malam di Sabti mana. Kemudian di sini dengan tenda tempat saya bermalam, jauh itu. Jauh. Oke. Apa betul Pak Samsun, tadi malam saya gantar berita, katanya tenda presiden itu harganya 15 miliar. Betul, yang betul 60 juta. 60 juta. Saya diberitahu, mungkin ada di sini, Metro TV sama TV One, katanya mengangkat bahwa tidak ada di mana beritanya, tenda untuk presiden biayanya 15 miliar. Saya kira dengar sendiri, barangkali Metro TV, penyakit piwan, lihat nanti di syuting tenda saya, apakah betul harganya 15 miliar. Mudah-mudahan tidak kita tentu mengerti lah. Berhemat, mengerti kondisi yang ada di tempat ini, dan mudah-mudahan mari kita bekerjasama dengan yang baik, membantu saudara-saudara di sini, mengatasi masalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Terima kasih, saudara-saudara. Selamat berjuang. Mari kita bersama-sama. Usai pertemuan, Presiden SBY menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga yang menantikannya di luar pagar. Warga masyarakat berharap Presiden SBY senantiasa memperhatikan nasib mereka dan membantu mengatasi kesulitan yang dialami. Presiden SBY sempat menyelami para veteran yang juga hadir di lokasi POSPO. Suasana akrab berujung pada doa yang saling dipanjatkan. Selanjutnya, Presiden dan rombongan meninggalkan POSKO utama untuk mengunjungi POSKO pengungsi lainnya.